Allah, mulai dari gamis, kemudian juga kopiah, tasbih yang ada di tempat ini, Masya Allah, ini juga Al-Quran, itu wakaf, dan itu adalah kaum abaya untuk bagi ibu-ibu itu. Nah ini bisa dilihat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Dan pada hari ini saya akan mengajak kalian menuju ke tempat supermarket yang terbesar dekat Masjidil Haram, yaitu Al-Safwah Tower. Jadi saya tidak sendiri, saya ditemani oleh jamah saya, Hasbi ini dari? Dari Riau, Pak? Maslim. Maslim. Dari Riau ini? Harun. Dari Riau juga. Jadi mereka semua ini adalah dari Riau. Baik sahabat, sebelum saya menunjukkan videonya, jika kalian suka video ini silahkan klik like, subscribe, dan tutupkan loncengnya. Sekarang kita lihat tempat, suasana, daripada Al-Safwah Tower. Nah, ini sekarang saya akan mengajak teman-teman yang berada di rumah atau para subscriber yang berada di rumah melihat sebuah supermarket yang terbesar dekat sekali dengan Masjidil Haram. Nah, ini dia, kita lihat, yaitu Al-Safwah Tower ya. Al-Safwah Tower ini tersedia berbagai macam souvenir dan oleh-oleh, mulai dari pakaian, abaya, gamis, top, atukah, tasbih, sejadah, dan lain sebagainya. Tersedia di tempat ini, Al-Safwah Tower. Nah, seperti ini, suasana pagi yang ada di Al-Safwah Tower. Masya Allah, terbarakallah. Kita akan cek di bawah dulu ya. Kita akan turun. Nah, ini. Dan ini eskalatornya. Kemudian juga sampai ke atas. Ini soalnya yang terbesar lah ya? Ya, ini adalah merupakan Al-Safwah Tower supermarket yang cukup besar, dekat dengan Masjidil Haram. Nah, di sini kalian bisa melihat berbagai macam pakaian abaya yang dijual di tempat ini. Kita lihat ini, Masya Allah. Mulai dari gamis, kemudian juga kopiah, dan juga ada sejadah, serta tasbih. Ya, semua tersedia di tempat ini. Apa yang tidak ada, semua ada di tempat ini. Masya Allah. Nah, sekarang kita akan jalan-jalan dulu ya. Kita akan jalan-jalan dulu sambil melihat tempat supermarket yang ada di tempat ini. Ini banyak sekali baju-baju gamis yang ada di sini. Masya Allah. Jadi, di sinilah tempat gamis yang banyak sekali diminati oleh para jama' umroh dari berbagai macam negara. Jadi, kita lihat ini banyak sekali gamis-gamis yang cukup bagus. Dan itu adalah kaum abaya untuk bagi ibu-ibu itu. Di sini harganya cukup terjangkau. Ada yang 30 real, ada yang 60 real. Tapi di sini bisa kita tawar-menawar. Dan kita lihat di sebelah kiri juga. Dan di sini ada korma. Di sini ada korma, ini Masya Allah. Berbagai macam korma tersedia juga di tempat ini. Nah, di sini banyak sekali para jama' umroh Malaysia dan juga Indonesia yang membeli oleh-oleh tempat ini. Dan ini Masya Allah. Nah, ini. Nah, ini berbagai macam tasbih yang ada di tempat ini. Masya Allah. Ini juga Al-Quran. Untuk wakaf. Dan, lihat di sini ya. Nah, jadi di sini orang-orang di sini sudah bisa dan pandai berbahasa Indonesia. Lihat-lihat ya. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa sekali ya. Nah, jadi di tempat ini saya cuma mengajak anda jalan-jalan. Melihat berbagai macam souvenir dan oleh-oleh yang dijual di tempat ini. Dan ini paling banyak diminati oleh para jama' umroh Indonesia. Ya. Nah, Masya Allah. Nah, Masya Allah. Ya. Nah, di sini ada apa namanya berliar, ada emas, ada kalung, ada tasbih, kemudian juga ada cincin. Ya. Pokoknya semua yang ada di tempat ini jama'ah tersedia lengkap. Karena ini sangat dekat sekali dengan Masjid Al-Kharob. Nah, kalian bisa lihat di depan kita ini ada yang jual kormat. Di samping jual kormat juga ada yang jual abaya atau pakaian. Jadi, bagi kalian yang ingin berbelanja di tempat ini, maka kunjungi sebuah supermarket yang cukup terbesar yang ada di dekat Masjid Al-Haram, yaitu Al-Safwah Tower. Nah, ini saya lagi mengantar para jama'ah yang dari Riau. Ya, ingin berbelanja memborong. Ya. Abaya dan juga baju gamis. Gimana kabarnya? Pak Hasbi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira mau borong apa ini? Ini abaya yang murah-murah. Abaya yang murah-murah ini ya. Abaya yang murah-murah untuk istri ya? Ya, untuk istri. Nah, gimana? Sudah dipilah-pilih? Sudah. Sudah? Dapat? Dapat. Berapa? Harganya berapa? Ada yang 60, ada yang 30. Oh, ada yang 60, ada yang 30. Ya. Jadi, ini kita lihat. Nah, ini juga. Beli apa ya? Berapa itu? Hah? Berapa? Itu 100 berarti 23 rial. 100 ribu? Rial, Rial. Hah, kamu. Zia ada hadiah ya, Syih? Ya, Syih. 50? Allah. 50 rial? Hah? 50 rial, 50 rial ya? Alal itu, 70 rial, bismillah. 60 dah, 60. Alal, bismillah. Ya, 60 rial rupiah. Rupiah, 2 setengah. Berarti, 250. Rupiah, 250.000 rupiah, 250.000 rupiah. Ya, jadi ini jamah saya sedang borong-borong, sedang beli-beli pakaian gamis, harganya cukup murah, meriah di tempat ini. Ya, baju gamis ya, Masya Allah. Nah, ini bagi kalian yang tertarik, yang di rumah, ingin membeli baju top atau baju gamis, nah ini bisa dilihat, ya. Nah, di tempat ini berbagai macam tasbeh, berbagai macam minyak wangi, ya. Dan juga ini buhur, ini buhur ya, sejenis batu, ya. Ini, apa namanya, seperti kemenyan, ya. Yang ada di tempat kita. Ya, Masya Allah, Tebarakallah. Jadi, teman-teman, saya sekarang sudah berada di luar, ya. Tadi sudah menunjukkan kepada teman-teman tempat supermarket dan souvenir yang biasa diburu dan diminati oleh para jama'umrah. Baik, sahabat YouTube, sekian dulu tayangan video ini. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur. Jika kalian suka video ini, silakan klik like, subscribe dan klikkan loncengnya. Saya Farid Mekah untuk diri dari Masjid Jilharam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa.